Ocedax japonikus tidak memiliki mata dan mulut. Namun, organisme ini sanggup melubangi tulang bangkai hewan yang membusuk di dasar laut. Karena kemampuannya itu, membuat hewan ini disebut sebagai cacing zombie. Untuk bisa menembus kerasnya tulang paus dan makhluk vertebrata besar lain, demi mendapatkan nutrisi minyak di dalamnya, cacing ini mengeluarkan asam. Cacing zombie menghancurkan tulang bukan dengan cara menggerogoti, melainkan melautkannya dengan zat asam. Cacing ini bisa memproduksi asam dalam jumlah besar melalui kulit. Asam tersebut diproduksi oleh pompa proton, struktur organ di bagian ujung depan tubuh cacing yang mengandung protein berlimpah. Asam yang dihasilkan cacing mengubah tulang menjadi kolagen dan protein lainnya. Cacing ini sangat tangguh sejak lahir, larva yang baru lahir dapat bertahan 10 hari di air tanpa makanan. Larva kecil akan membiarkan dirinya hanyut terbawa arus hingga menemukan bangkai yang tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.